Wah, panas buah, amat edan Edan guys, panas banget hari ini, sumpah Ini dikasih sama mama ya, ini dikasih sama mama mertua Terus ini yang kita beli ya, waktu berdoa itu Ini ada setnya, berdoa sama ini, ole-ole gitu ya Enggak, tapi kita bayar ya, kita bayar itu Ini satu set berapa? Eee, 1.000.000 Oh, termasuk biaya berdoanya ya, 12.000.000 berarti kurang lebih 1,3 jutaan Ini isinya, aku pengen tau juga, isinya ada apa aja, sampai semahal itu Iya, ini, apa ya, omomori ya Selalu, menu-meni ini Iya, kayak jimat Supaya aman gitu ya Tapi ini, bentuknya ada ucuk kan? Bentuknya apa? Ini, anjing Oh, ini juga omomori Sui tenggu Ini nama kuil ya Kuil shrine paling terkenal, khusus buat ibu hamil ya Buat kehamilan Iya, nah ini ada anjang kikang gitu Anjang kikang itu supaya apa? Supaya sehat ya Sehat selamat Semoga, apa ya Apa? Kulah hilangnya, lancar gitu Lancar, enggak tau isinya dalamnya apa ya Oh, jangan kan buka Oh, nggak boleh buka Iya, aku nggak buka, aku baru bilang Isinya apa? Iya, jangan kepo-kepo ya Ya, kepo ya Ini, ini Ini main dish Menu makanan apa coba Oh, tadi ini apaan? Ini, ini ada kain ini Ini, kain Ini juga apaan ini? Sebenarnya, bentuknya beda Haramaki gitu Ah, yang di ini ya? Biar nggak dingin gitu Biar nggak dingin? Iya, purungnya Tapi itu ada juga artinya Artinya apa? Apa ya, bayinya kesehatan gitu Supaya sehat selalu bayinya gitu Iya, sebenarnya ini panjang gitu Kayak tau gitu Terus kenapa kamu pilih yang kecil gini? Iya, ada pilihannya dua Yang panjang-panjang atau ini Panjang-panjang itu Apa ya, susah Dilingkren, di perut gitu ya Iya Intinya ini ya, supaya Itu sehat lah Janinnya sehat selalu gitu ya Iya Sampai lahir Intinya gitu ya Ini main item Oh, ini kita buat Buat ini ya, aku datang ke sini Kita kesana buat ini Iya Sini, sini Ini macem-macem loh ini guys Iya Dikasihnya Tapi, kita sebagai orang asing Kita nggak tau nih macemnya gimana Sumpah Nggak ada orang asing ya Ya iyalah, siapa yang tau Aku dia nggak ngerti Tumpeng Di Tokyo, dimana-mana Ada orang asing Tapi nggak ada orang asing Mungkin orang Cina ada Tapi, iya sedikit Masalahnya siapa yang ngerti coba Kayak ginian Iya, iya, iya Apa lagi? Ini Ini, sake Coba Ini isinya sake beneran Tapi ada tulisannya ya Iya, omiki Ini, ini, aku ya Sake, tapi ini suci gitu Apa ini, air ini? Udah kayak gini Apa? Berdoa Oh Udah berdoa Udah dijampi-jampi lah maksudnya gitu ya Oh, ini apa? Ini buat ini ya Kayak topeng moh Ini bambu, bambu Oh, beneran sake loh kayaknya Ini minuman ini Ini minuman ini Energy drink ini Supaya Oh, ini buat Ah Bentuknya lucu Mungkin nggak kelihatan ya ini Ini ada beginian loh ini Ini apaan? Tempel ya, tempel, tempel ini Ditempel di sini Ditempel di wajahnya sini Ya, bentuknya anjir kan? Anjir 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 Ini Ini mungkin kayak gini kan Oh, oh Ini kita Ini topi kan? Ini maksudnya apa sih sebenarnya? Kayak gini Kalau kanji Inu Kayak gini kan Inu Terus ini take Jadi kalau kita gabung Ini artinya Laughing Ah, ketawa Bahagia gitu ya Iya, bahagia Jadi artinya kayak gitu Iya, ini bambu Kalau kanjinya take Sama anjing Anjing Jadi warai Kanjinya anjing ya Iya Digabung jadi bahagia maksudnya ketawa gitu ya Warai gitu Jadi kayak orang gila gitu ketawa sendiri Enggak Terus Ini cemang Bumiya aja Bisa dapat ini Kenapa? Soalnya waktu berdua Berdua Orangnya Kasih Ah, waktu kamu tadi Di dalam itu? Ya, gimana? Ya gitu Di jampi-jampi gitu Sama penghulu Penghulu lagi Sama orangnya lah gitu Oh iya iya gitu Yang di liling gitu Kayak gitu? Eh beneran? Iya beneran-beneran Mereka pakai itu kimono gitu kan Yang baju putih itu kan? Kursi gitu Topi yang panjang gitu Bumiya dikumpul Terus ya kita dudukkan Nah Ya Orangnya bilang Ya pegang ini gitu Terus ya doain gitu Jadi kita doain Dan orangnya bilang Apa ya Oyeh 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 gitu Doain gitu Bahasa Jepang kan? Bahasa Jepang kan? Bahasa Jepang tapi Kita gak mengerti Kamu berdoanya bagi bahasa apa? Heee? Aku bahasa Jepang nih Oh Aku udah berdoa ini Kamu udah berdoa? Jadi kita taruh di rumah Eh beneran? Iya Terus yang lain? Ini juga Ini ohuda Jimat Jimat Harus bergeru Wah ini bar Ini ohuda Jangan pengen-pengen terus ya Ini jangan kotor Ini jangan kotor? Jangan kotor Dan Kita ini juga harus taruh Harus taruh di rumah Tapi jangan apa ya Kang-kang-kang-kang gitu Jangan lukain ini Heee? Susah bahasa Indonesianya Aku gak ngerti Oh Jangan kang-kang-kang-kang Jangan dilukain maksudnya Ya jangan bikin bolong gitu Oh Jangan dirusak maksudnya gitu Iya Kalau mau tempel Ya disini tapenya Ah Ya gitu Dikasih isolasi disini terus tempel ke dinding gitu Jangan dibikin lubang Jangan dilukain katanya Hahaha Habis lahiran Kita harus balik Balikin lagi Iya Dan umamudi juga ya Berarti ini semua barang-barang ini Kita rental dong Iya Yang di perut itu juga harus dikembalin Apa? Yang di perut itu Hmm Harus dikembalin gak? Yang kembalin Tapi mungkin gak apa-apa Kang Kita simpang aja Ini yang tadi ya Buat yang Ana Kedua Bentar Bentar Ini kita 12 ribu Ternyata Kita cuma nyewa ya Cuma rental ya Harus dikembalin juga Ini yang dari mama mertua Ini kayak gini ya Fuku Fuku sama anjing Minuk Ya Anjing keberkahan Tari Tari Gak bisa Ah Okey Oh Ribut Ya Buka 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 Ini 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 gunanya apa ini? Anjingnya berendui sama anaknya Jadi apa ya Jagain gitu Ah anjingnya itu? Ya Jaga Jaga anak gitu ya Makanya kan banyak juga orang Jepang yang beli anjing tuh main sama anak-anak gitu ya Supaya bisa jagain bayi ya Udah-udah aja nih Tapi namanya budaya ya Kita ya saling menghargai menghormati aja ya Tapi kerehatannya bener-bener kucing ya Kayak kucing lah ini beneran Aku Ya kalau kebelian gak percaya lihat aja Ya Fokus gak? Fokus gak? Ya itu dulu video kita kali ini guys ya Ya itu tentang hari anjing ya Kalau nikah sama orang Jepang Pasti ini Mungkin orang tua, mertua gitu ya Ketika Anaknya Udah hamil Terus udah masuk bulan 5 Dan udah masuk Ada yang namanya hari anjing Nah harus ke ini Ke strain ya Iya, jadi menurut kamu gimana acara ini? Enggak tahu aku Seharian capek Dan ternyata harganya mahal Itu aja ya Kalau yang kayak begini-begini Ya Ya percaya gak percaya kan Kalau aku sih Ya ikutin aja budayanya seperti ini gitu Menghormati gitu kan Menghargai Oke Sampai disini dulu video kita kali ini Thanks for watching Always be smart And Bye-bye Happy Wok